Halo guys, balik lagi dengan Bang Cupu FPV Kali ini kita bakal ngetes GPS Rescue dari drone Beta FPV Pavo 20 Jadi kemarin kita udah tes ya, GPS nya berfungsi Tapi untuk GPS Rescue nya, di video ini kita bakal tes sama-sama Yaudah, kita langsung aja ke persiapan penerbangan Let's go! Oke, ini saya lagi di lapangan guys Jadi agak panas ini Dan anginnya lumayan kencang ya Kalian bisa lihat tuh Tuh, benderanya apai kayak gitu lagi Kuat nggak ini ya? Kita coba aja ya Sebentar, saya nyalain Google dulu Sekarang kita tinggal nyalain aja langsung drone nya Ini remote saya udah hidupin ya Saya pakai Radio Master Boxer Kemarin kita udah sama-sama buat lock satelitnya udah cepet guys Udah canggih ya Oke, saya taruh di atas mobil nih Sebentar, saya cek dulu Satelitnya belum dapet nih guys Kurang lebih untuk lock satelitnya butuh 1 menit sih Biasanya ya Dan untuk GPS Rescue nya Saya set di 30 meteran udah bisa ya Untuk Pavo 20 ini Dia udah beta flat 44 Taruh untuk ISG nya juga dia udah blue J ya Udah default dari pabrikannya Jadi ketika saya beli drone ini Saya cuma bind aja Nggak ngerubah-rubah Oke, udah dapet 4 Ini satelitnya guys Cepet banget Di daerah ini emang agak cepet sih Kalau cari satelit Udah dapet 6 Udah lock 7 Satu lagi deh 8 biar enak ya Oke, udah 8 Nice, kita langsung aja ya Arming Sebentar Arming Sebentar Kita suruh kalibrasi nih Posisi drone nya Salah apa ya? Posisi drone nya Suruh kalibrasi guys Sebentar guys Oke Langsung aja dari sini guys Core nya udah 70 derajat Tadi dia ada kayak pesen Kalibrate gitu guys Nggak tau kalibrate apa ya Ntar, kita cek dulu ya Buat GPS nya Arahnya sih Kayaknya udah bener guys Oh iya, arahnya udah bener Tadi saya taruh di atas mobil Tapi tiba-tiba Nggak bisa guys Oke, kita coba ya Kita nggak jauh-jauh ini Buat ngetesnya Kita coba Sekitar 30 meteran Dan nggak usah tinggi-tinggi ya Saya nggak ngeri guys Terus terang ini saya ngeri guys Karena ini drone nya drone kecil sih Kita pasti 50 deh ya Kita coba nih Moga-moga aman guys Oke Dia naik Oke Dia berhasil Nggak tau kenapa ya Kenapa dia Ketinggiannya turun tadi ya Jadi saya Override guys Dia berhasil balik sih Mungkin karena anginnya juga Kenceng ini Aduh Jadi Jadi saya Nggak berani guys Tuh, tuh, tuh Anginnya kalian bisa lihat ya Benderanya sampai kayak gitu ini Tadi kayaknya dia Kedorong angin sih Tapi kalau Arah baliknya sih Udah bener guys Sebentar ya Kita tunggu dulu Anginnya agak reda nih Kita muter-muter dulu deh Wah Ini ngelawan angin Jadi waktu pas dia balik arah Dia kayak ketiup angin Jadi kedorong guys Ini kalau buat Ngetes GPS Rescue Untuk drone kecil ini Ngerinya kayak gitu guys Karena dia pasti Naikin ketinggian guys Saya set itu Sekitar 25 meter Dia naik Ketinggian Tapi ketika dia naik Ketinggian segitu Kan pasti Anginnya kenceng Jadi langsung kedorong Kita coba lagi ya Tapi saya bakal Off-ride Kalau misalnya kira-kira Kenapa-kenapa ya Sini oke Test Return to home Dia naik ke atas Oke Bisa guys Saya off-ride ya Oke Dia balik guys Balik-balik Dia balik Tapi begitu dia Ke arah balik Saya langsung off-ride Jadi kalau untuk GPS Rescue Saran saya sih Jangan sampai landing guys Karena katanya Fitur di Betaflight 44 Itu dia bisa auto-landing Tapi kalau saya sih Nggak percaya ya guys Karena kalau misalnya Drone buat auto-landing Itu kan pasti Pasti butuh sensor ya Sedangkan drone-drone Custom-an gini kan Dia nggak ada sensor guys Jadi ya Kalau misalnya kalian Tiba-tiba loss Sinyal VTX Butuh GPS Rescue Begitu balik Kalian mending Langsung diambil Ali aja guys Jadi kayak gitu ya Ternyata untuk GPS Rescue nya Bisa Arahnya benar Tapi ya karena ini Drone kecil Ya Jangan diharapin Bisa auto-landing Kayak drone DJI guys Jadi kalau misalnya Drone kalian Tiba-tiba Ngeloss sinyal VTX Gambarnya hilang Kalian GPS Rescue Begitu balik Langsung di Ambil Ali aja Kira-kira Udah memungkinkan guys Jadi kayak gitu ya Oke Oke saya puas banget Ini ternyata Settingan GPS nya Udah benar Walaupun sih Kemungkinannya Kecil sih ya Saya pake Karena emang Untuk GPS ini Saya pake Untuk penunjuk arah aja Kalau misalnya Kalau misalnya saya main Di tempat-tempat yang Asing Daya gini Saya tau Arah baliknya Kemana guys Low battery Kita terbang Dapet di 4 menit Dan ini emang Kondisinya Anginnya kenceng banget Oke saya balik aja ya Untuk landingnya Agak-agak susah nih Sementara saya balik Ke angel mode aja deh Angle mode Angel mode malah susah Ngelawan angin ternyata 20 seconds Wuh Bentar 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 Kita landing Dimana Ya Saya geser Dugas Anginnya kenceng Ini tuh Seterang saya Gak biasa Pake angel mode Aduh ini Arah anginnya Kesini lagi Kayaknya Saya landing Di atas aja deh Di bawah aja guys Aduh Kotor nih Anginnya kenceng banget Salah saya gak Bawa landing pad Harusnya bawa landing pad guys Tapi Lumayan oke lah ya Saya cabut dulu nih Karena udah panas Dan baterainya udah mau habis Agak kacau guys Agak kacau guys Ngetes Penerbangan kali ini Karena anginnya kenceng Saya salah nih Tadi posisi anginnya Tuh kalian bisa lihat ya Bendera Jadi Posisi anginnya itu Ngarah ke tempat saya Jadi kalau mau masuk ke Landing ke mobil Jadi agak Susah Oke Untuk baterai pertama Kita udah Udah habis GPS rescuenya Juga Sukses Dan mungkin Sampai disini aja deh guys Video kali ini Kayaknya emang Gak memungkinkan nih Buat kita nerbangin lagi Anginnya parah Thank you banget Buat teman-teman Yang udah nonton video ini Sampai akhir Dan Kalau kalian suka Dengan video ini Pastikan Pencet tombol like Di video ini Subscribe juga Buat yang belum Share juga video ini Ke teman kalian Siapa tau ada yang Butuh informasinya Thank you banget Udah nonton sampai akhir Kita ketemu lagi Di penerbangan berikutnya Bareng Bang Cupu FPV Pastinya Bye